Hai guys, welcome back to Agni channel Setelah menunggu lama, akhirnya Avatar War update juga nih guys Bener-bener penantian panjang ya, soalnya Avatar War itu selalu update tiap minggu Lah ini udah 1 bulan guys, gak update-update Dan kemarin itu, janjinya update tapi gak update-update Tapi sekarang udah update Tapi yang jadi masalah sekarang, yang update duluan itu cuman untuk perangkat atau pengguna iOS Seperti iPhone atau iPad ya guys Untuk versi Android, mohon bersabar Karena pasti akan update sesegera mungkin Oke kalau gitu langsung saja kita cek ada apa aja di update-an kali ini Let's go Wah beneran update guys, karena kita disini sekarang melihat ada tulisan new update Dan kita bisa melihat disini banyak banget perabotan-perabotan Dan kita juga bisa melihat gedung ini menjadi lebih besar guys Oke langsung saja kita update Wah bentuk gedungnya berubah guys Oh ya sebelumnya aku mau ngecek apakah furniture shop udah buka juga Oh sayang banget guys, ternyata belum buka ya Yaudah deh gak apa-apa, kita review mansionnya aja Oh ini ada tulisan new guys Berarti ada sesuatu yang baru Kita cek dulu ya ada apa aja Wow ada paketan baru guys Dan disini ada tulisan gift yang artinya hadiah Berarti ini gratis Dan yang bagian sini itu ada mansion gaming room Terus ada mansion pool Berarti ada kolam renang guys Dan disini ada mansion toddler and baby room Banyak banget ya paket baru disini Dan ada luxury appliance Gimana sih bacanya? Yaudah lah itu ya disini kayak perabotan-perabotan rumah tangga Seperti kompor dan lain-lainnya Wah ini sih yang paling oke guys Mansion team room Dan ini tuh gratis Ini tuh kamar untuk anak remaja gitu Oke guys langsung saja kita masuk ke dalam mansionnya Kira-kira ada Wow Gak ada apa-apa Kosong guys Kosong tapi bentuknya berubah Semuanya serba kosong Gak ada furniture guys Disini kan biasanya tempat piano ya Dan sekarang gak ada guys pianonya Kira-kira Oh jadi Sepertinya semua furniturenya ada di dalam kotak ini guys Kirain dia dibersihin Terus kita harus beli gitu Mungkin isinya ada di dalam sini ya Kalau gitu mari kita buka Nah ini dia guys furniturenya Jadi dia dimasukin ke dalam kotak Terus kita buka kotaknya Lalu mendekorasinya sendiri ya Jadi kita bisa geser-geser Sekarang semua barang-barang yang ada di rumah ini guys Apalagi ya disini sesuatu yang agak lah Oh bisa diubah warnanya Dan aku mau Oh ini apa sih namanya Apinya juga bisa disetel guys Bisa gede dan bisa kecil apinya Nah kalau ini perabotannya bisa diubah-ubah warnanya Jadi kalau kita bosan dengan warna ini Kita bisa ubah dengan warna favorit kita Nah ini aku mau ngecek dulu Apakah ada warna ungu Warna favorit aku Oh ini sih Apa sih patung ini Aku mau jadiin udah warna ungu Terus disini juga bisa ya guys Warna ungu juga bisa Oh my god Aku mau buat House make Eh big house Eh bukan apa sih Mansion Ini menjadi serba ungu Tapi lain kali aja Oh ini tempat apa guys Sebelumnya kan Gak ada ruangan ini Ada tambahan ruangan Dan itu luas banget ya Hmm Disini tuh bisa kita jadiin Ruang keluarga gitu ya Terus di bagian sini Dapur Nah Aku Baru aja membuka Isi-isi di dalam Kotak Bagian dapur Dan banyak banget lemari-lemari Kecil kayak gini Ini tuh kayak Apa ya Tempat penyimpanan bumbu-bumbu gitu loh Yang di atas dapur itu Apa sih namanya Namanya Aduh ya ampun Aku excited banget Sampai aku Ngucapnya blepotan banget ya Tapi ini banyak banget barangnya Oh Ternyata kita pasang sendiri guys Sini apa sih Pohon-pohonnya Terus di dalam sini Banyak perabotan-perabotannya Oke ini Pohon-pohonnya Ya ampun Gak apa sih Pohonnya Harus kita pasang lagi Kayak gini Tapi gak apa-apa ya Supaya kita bisa Menggeser-geser Kali ya Terus aku mau Cek lagi Di bagian Sini guys Apa sih namanya Eh oh iya Ini ada Masih ada Perabotan-perabotan ya Oke sekarang Aku mau lihat Di bagian sini Kira-kira Sama aja Tapi ada sesuatu yang berbeda Dimana gak ada guys Perbedaannya cuma di bagian Geser-gesernya aja Tapi ini aku Lupa ya Gimana sih bentuknya Ya ampun Jadi PR lagi guys Kita harus Mendekorasinya dari awal Tapi Oke lah ya Dan di kota kini Ada perabotan Oh perabotan-perabotan Untuk bagian sini guys Oke selanjutnya Aku mau cek Di bagian Lantai 2 Di lantai 2 Kan biasanya Kamar dan Kamar mandi gitu kan Aku mau lihat dulu Apakah ada yang berubah Disini masih tetap Tapi Mejanya Hilang ya Terus disini kamar Hmm Kita lihat Apakah Seperti semula Oh masih sama aja Tapi kayak berubahnya itu Di bagian warna ya Disini kayak warnanya Lebih Kalem Dan lebih Nude gitu Gak gonjreng gitu guys Warnanya Oh ini karpet Bisa digeser-geser Hmm Dan bisa berubah warna juga ya Aku lagi ubah Warna tempat tidurnya Dan Aku mau cek Di bagian Sini Eh ini apa guys Kok jadi ngebak Gini sih Ya ampun Inilah permasalahan Gamenya Kenapa gak update-update Guys Soalnya banyak banget Bugnya Atau kerusakan-kerusakan Yang ada di dalam game Oh iya Berarti kita bisa pake Oh nah Kan Kita bisa pake Bagian ini Apa sih namanya Gudang ya Berarti kita bisa ambil Furniture Dari housemaker Terus kita pindahin Ke Mancet Keren juga ya Kalau gini kan Kita gak jadi boring guys Soalnya banyak yang bisa kita Dekorasi Dan make over Dan di bagian sini Aku mau ngecek Oh sama aja guys Disini ada tempat mandi Mesin cuci Oh beneran Kita bisa ambil mesin cucinya Bagus banget Karena bisa geser-geser kan Terus disini Aku juga suka banget Sama ini Klosetnya Berarti kita bisa Bawa kloset ini Ke housemaker Dan disini ada Cermin yang aku suka juga Lucu banget ya Oke Dan disini tuh Yang aku paling sayangkan ya Aku gak suka lemarinya Soalnya bisa digeser-geser Satu-satu Aku sukanya Yang lemari lama Tapi gak apa-apa ya Sekarang aku mau Cek di lantai 3 Dan inilah yang Paling baru guys Lantai 3 nya Kira-kira di atas itu Ada apa ya Oke Disini masih kosong Kira-kira di bagian kiri Ada apa Oh Gak bisa guys Ternyata dia mentok Di bagian kiri Berarti dia ada Di bagian kanan Ada apa ini Cuman ada tempat kosong Kosong Gak ada apa-apa guys Aku kira ini tuh Rooftop Untuk melihat Pemandangan kota Ternyata gak ada apa-apa Dan ini cuman Oh aku tau Ini itu kamar Kan di lantai 2 itu cuman ada satu kamar Dan itu pun kamar untuk orang tua Oh Aku tau Aku tau Berarti kamar ini Khusus untuk paket gratis Itu loh Kalian pasti tau kan Maksud aku Ini mansion Tin room Oh my god Aku sekarang Tambah excited Guys Aku mau dekorasi Ini ya Aku claim dulu Nah kan beneran Dia ada disini guys Aku mau buka Kira-kira isinya Apa aja Cantik banget guys Ternyata penantian panjang Kita gak sia-sia Soalnya kita sekarang Sudah punya kamar gratis Yang cantik banget Aku suka banget Sama furniture-furniturnya Hmm Aku mau review Di bagian mana dulu Ya Kita geser-geser aja ya Kita lihat-lihat Oh kamar ini Sangat-sangat Eh apa sih Pokoknya kamar ini Khusus untuk Anak remaja ya Cocok banget Dengan aku Karena aku suka Bentuknya Banyak furniture Sini lucu-lucu banget guys Kursi, meja Dan semuanya Lucu banget Oh Ini ada bug lagi guys Kenapa aku bisa Nyangkut di dalam sini Terus disini ada Speaker Terus ini lemari-lemarinya Mungkin kita bisa Tempatin skincare gitu Terus disini ada Kota Oh Banyak banget Isinya Kita lihat nih Dulu ya Ada bantal-bantal Ada buku Dan lucu-lucu banget Ini ada botol Tambor Ada tas Ada lampu tidur Dan banyak banget Perintilan-perintilannya Ini tuh gratis guys Gratis So buat teman-teman Ayo update sekarang guys Karena disini tuh Banyak banget Furniture yang baru Waduh 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 Ampun aku sampai Mas Mas Gini Memang ya Kalau terlalu lebay Soalnya aku kayak Senang gitu loh Nah itu dia guys Update yang terbaru Kali ini Gimana menurut teman-teman Bagus gak sih Kalau aku sih Bagus banget ya Soalnya Bisa memanjakan Mata aku Yang pencinta gratisan ini Karena banyak banget Furniture gratis Dan rumahnya Tambah besar Jadi kita Tambah semangat Untuk Mendekorasi Oke deh guys Kalau gitu Sekian dulu ya Dari video aku Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis di kolom komentar Thank you for watching And see you next video Bye-bye Bye-bye